Halo guys, selamat malam kali ini kita berada di ppdbjatim.net kota Surabaya ini masih lanjutan berkait ppdb kota Surabaya dimana informasi kali ini diperuntukkan diperuntukkan siswa yang tidak lolos saat melakukan pendaftaran jalur manapun baik SMA SMK melalui jalur zonasi dan prestasi nilai akademik kalian tidak perlu khawatir terkait sekolah swasta mana yang masih ada pagu kalian bisa mengunjungi ppdb ppdbjatim.net kota Surabaya kemudian pilih menu rekomendasi swasta ini sudah saya tempatkan disini rekomendasi sekolah swasta dimana informasi yang tertera pada SMA swasta dan SMK swasta telah telah direkap oleh ppdbjatim.net kalian bisa lihat disini dari data SMA swasta dari SMA swasta 3 tunggal 1 jalan rangka 6 sampai ada banyak disini ya SMA Ipin ternyata banyak sekali sekolah swasta guys sampai dengan SMA Surabaya Cambridge School jalan Raya Ngagel 123 kalian bisa lihat kolom di sebelah sini kiri ini ini adalah daya tampungnya kalau yang di sebelah sini sebelah kanan sini ini adalah sisanya contoh saja ini SMA Islam terpadu al-uswah jalan mendokan semampir indah nomor 127 Surabaya daya tampungnya 114 tapi sisanya 0 berarti di sekolah SMA ini telah terpenuhi bagunya alias tidak ada penerimaan siswa baru lagi di SMA Islam terpadu al-uswah berdasarkan informasi pada kali ini guys kalian bisa lihat ya ininya kosong begitu pula dengan ini SMA Jak Surabaya Jalan Raya Ngagel 123 dari tampungnya 39 ininya kosong termatis sudah tidak bisa menerima siswa lagi kecuali yang masih tertera seperti ini 164 202 gitu kan ya kalian tidak perlu khawatir sekolah SM negeri atau SMK SMK swasta maksudnya yang belum penuh nah ini kemudian SMK dari SMK GEMA 45 Surabaya Jalan Kedungasem nomor 80 Surabaya ini juga masih kosong dari 144 sekarang 133 masih terisi 11 anak disini SMK swasta lebih banyak juga Puruhita SMK Puruhita Jalan Jagir Ponokromo 112 Surabaya 72 dari campungnya yang terisi masih 70 oh sorry yang yang sisanya 70 masih terisi 2 anak saja guys jadi tenang saja bagi kalian yang tidak keterima di negeri kalian bisa segera menuju rekomendasi swasta yang terletak di dalam website ppdbjatin.net kawan-kawan lah untuk mendaftarnya bagaimana kalian bisa mengunjungi website yang terekam disini contoh saja di SMK Gemma 45 Surabaya disini ada website kita klik daftarnya melalui website atau melalui datang langsung terserah kalian kalau saya menyarankan melalui website mudah-mudahan administrasi setiap sekolah SMK dan SMA swasta ini cekatan efesien dan cepat jadi kalian tidak perlu menuju ke tempat sekolah kalau slow respon kalian harus menuju ke sekolah tersebut sekolah lanjutan swasta akan buka pukul 12.20 besok berarti siang setengah 1 besok akan dibuka kembali otomatis kita klik dapatkan penawaran silakan ketik nama kalian nomor tipe email kalian tanyakan terkait ketersediaan dan tarif nah ketersediaan ini SMK biasanya akan terdiri dari beberapa jurusan dalam SMK tersebut kalian tanyakan jurusan apa saja disini dan tarifnya berapa kemudian kirim mudah-mudahan administrasi di setiap sekolah 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 swasta langsung segera membalasnya oke mungkin itu sekilas contoh dari SMK swasta gemah 45 Surabaya jalan gedungasem nomor 80 Surabaya ada juga nih yang tidak menyertakan website sekolah seperti SMK Kristen harapan sejati jalan puncak sambisari 3 nomor 6 sampai 9 berarti kalau tidak ada websitenya ini otomatis kalian harus datang langsung disana baru kali ini atau saya yang telat informasi ini dari tahun kemarin kalau tahun sekarang PPDB jatim sekolah yang ter apa namanya terambil alih oleh provinsi ini banyak gebrakan gebrakan yang sangat baru contoh ini yang baru adalah rekomendasi sekolah swasta jadi bagi anak yang kemarin tidak diterima negeri disediakan informasi sekolah SMA SMK swasta dan juga informasi untuk mendaftar diri kepada sekolah tersebut oke gak perlu khawatir dan juga disediakan pagu tinggal kita negosiasi kepada sekolah tersebut insyaallah informasi SMA SMK swasta ini sudah komplit kalau menurut saya pribadi tinggal kalian milih yang mana mungkin cukup disini dulu informasi dari saya tetap semangat baik di sekolah negeri dan di sekolah swasta tancapkan prestasi kalian karena sekolah wajib adalah 12 tahun ya 6 tahun SD 3 tahun SMP 3 tahun SMK atau SMA ya 12 tahun oke jangan sampai putus sekolah kalian harus menerima ijasa terakhir SMA atau SMK syukur-syukur bisa dilanjut ke perguruan tinggi untuk mengasah kalian maupun pengalaman kalian baik di perguruan tinggi maupun di pelatihan yang tersedia di Surabaya untuk menunjang kinerja kalian dalam melakukan pekerjaan yang kalian minati kalian tekuni salam prestasi salam sehat dan tetap terapkan protokol kesehatan 3M memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan guys kemudian kemudian Terima kasih.